Hai, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel ini Hari ini kita akan membahas mengenai kisah hidup pendiri perusahaan rokok terkenal, Gudang Garam Jojin He dikenal nama Indonesia Suryawono Wijojo, lahir pada Agustus 1923 Beliau adalah seorang pengusaha dan pembuat rokok Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam Beliau berimigrasi ke Indonesia pada waktu umur 3 tahun bersama keluarganya Di Indonesia, mereka pertama kali menetap di sampang Modura Suryawono Wijojo, sejak kecil sudah bergelut di bidang industri rokok Ia sempat bekerja di pabrik rokok 93 milik pamannya Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Latar belakang Jojin He atau Suryawono Wijojo Jojin He tak pernah berkayal untuk menjadi pemilik pabrik rokok raksasa di perantauan Jauh dari tanah kelahirannya di Fujian Republik Rakyat Tiongkok Bocah kecil itu hanya ingin selamat saat terapung di atas kapal perahu bersama imigran lainnya ke Indonesia Kapal itu berlampu di sampang Modura Jo yang masih berusia 3 tahun mengikuti orang tuanya turun dan menetap di sana sebagai pendatang Tujuannya satu, mencari penghidupan yang lebih baik di tanah jajahan Hindia Belanda Tanah rantau yang keras dilalui Jo kecil dengan susah payah Karena kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari kata cukup Dia bekerja membantu pedagang sate keliling Menginjak usia belasan tahun, Jo Jin He hijrah ke Gediri Dia tak ingin memberatkan ibunya yang baru saja ditinggal ayahnya wafat Di Gediri, dia mencari pamannya Jo Kon Jang yang sudah lebih dulu bergelut menjadi pemilik pabrik rokok kretek merek Jisan Belakangan, rokok yang mulai diproduksi pada tahun 1940 itu berubah nama menjadi Cap 93 Meski bekerja di pabrik pamannya, Jo tak mendapat perlakuan istimewa Dia harus memulai pekerjaan dari tukang linting rokok sebelum menaik ke bagian administrasi Pabrik rokok Cap 93 benar-benar menjadi kawah Chandra di muka bagi Jo Di sini, semua pengetahuan tentang rokok dia pelajari Termasuk mengenali daun tembakau yang banyak ditanam masyarakat Madura Usia 35 tahun menjadi masa keemasan Jo Jin He dalam menata karir Dia memutuskan membangun sendiri usahanya dan menjadi pemilik pabrik rokok kecil di Kelurahan Sumampir Kelak, pabrik inilah yang mengantarkannya menjadi pengusaha besar dengan nama Gudang Garam Tanggal 26 Juni 1958 ditetapkan sebagai hari lahir Gudang Garam Hanya dalam waktu 8 tahun sejak berdiri, perusahaan ini dinyatakan sebagai perusahaan keretek terbesar di Indonesia Sebuah pencapaian yang luar biasa Di pabrik ini, puluhan ribu orang Indonesia menggantungkan penghidupannya sebagai pekerja Keberadaan pabrik yang dibangun di Kota Kediri menjadi berkah bagi kehidupan kota dan sekitarnya menjadi lebih makmur Para pengamat ekonomi bahkan menyebut keberadaan Gudang Garam telah menopang perekonomian Kota Kediri hingga 80% Sejarah berdiri-nya Gudang Garam Gudang Garam didirikan oleh Jo atau Surya Wonowi Jojo Sebelum mendirikan perusahaan ini, dia saat berumur sekitar 20 tahun, Jo Jin He mendapat tawaran bekerja dari pamannya Jo Kong Jang selaku pemilik rokok Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa pada waktu itu Berkat kerja keras dan kerajinannya, ia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut Namun, kemudian muncul persengketaan antara paman dan keponakan tersebut Entah karena perbedaan strategi atau kepemilikan saham Sehingga, Surya memutuskan untuk keluar dari Cap 93 pada tahun 1956 Dia memilih lokasi di Jalan Semampir 2 atau 1 Kediri di atas tanah sekitar kurang lebih 1000 meter persegi Milik Muradioso yang kemudian dibeli perusahaan Dan selanjutnya disebut unit 1 Dia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri Diawali dengan rokok kretek dari kelabot dengan merek Lingwi Sehingga 2 tahun berjalan, Lingwi mengganti nama perusahaan dan produknya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam Disingkat Gudang Garam Terhitung sejak 26 Juni 1958 Awal, Gudang Garam sendiri dibantu dengan 50 karyawan ex Cap 93 Konon nama Gudang Garam diraih Lingwi dari mimpi Menurut Dukut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur Nama Gudang Garam yang disandang oleh perusahaan ini Tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini digunakan Logo itu didesain oleh Joe bersama salah satu karyawannya yang bekerja di pabrik tersebut Logo itu terlahir dari sebuah mimpi Gudang Garam 5 Los yang berada dekat dari kerel kereta api Kartosono Bangil Gudang Garam yang dimaksud adalah bangunan terletak di dekat pabrik rokok Cap 93 Tempat kerja Joe Jinghi sebelum mendirikan perusahaan sendiri Lokasi Gudang itu tidak jauh dari stasiun ke diri Disin loko dengan pintu terbuka setengah tertutup dan tertutup Dibuat sebagai tanda bahwa Gudang Garam tidak akan pernah puas dan merasa di puncak Surya Tauco yang telah berganti nama berusaha mengembangkan usaha barunya ini dengan tekun Tidak pulang sampai tengah malam ia memfokuskan usahanya meramu bagaikan campuran resep rokok keretek yang baik Tidak disangka kemudian pertumbuhan usaha rumahan Gudang Garam pun tumbuh dengan pesat Dengan di tahun 1966 sudah menyandang gelar sebagai produsen keretek terbesar di Indonesia Dengan ribuan karyawan dan 50 juta batang rokok keretek Walaupun sempat terdampar oleh krisis politik di pertengahan 1960-an yang membuatnya kehilangan banyak karyawan Langkah cermat surya berhasil membangkitkannya bisnis kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama Di tahun 1969, surya meningkatkan status perusahaannya menjadi sebuah firma Dan pada 30 Juni berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Cap Gudang Garam Di tahun 1973 Gudang Garam juga mulai menancapkan pengaruhnya di luar negeri dengan mengekspor produk rokoknya Dalam pengelolaan perusahaan miliknya ini, surya masih memegang sikap konservatif Hal ini misalnya ditunjukkan ketika sejumlah perusahaan seperti Bantul Group Sudah memproduksi rokoknya menjadi singgaret keretek mesin di tahun 1970-an Gudang Garam masih setia dengan singgaret keretek tangan Dan baru mendatangkan mesin rokok di tahun 1979 Mesin rokok ini kemudian tercatat menaikkan produksi perusahaan menjadi dua kali lipat 9 miliar per tahun menjadi 17 miliar batang per tahun Memasuki era 1980-an, pabrik Gudang Garam makin jauh lagi perkembangannya Dengan beroperasi di lahan 240 hektare berkapasitas produksi 1 juta batang per hari Omset 7 juta USD, bangsa pasar 38% dan cukai mencapai 1 miliar Menempatkan posisinya sebagai perusahaan keretek terbesar di tanah air Karyawannya mencapai 37 ribu dan sudah memiliki armada helikopter sendiri Meskipun sudah sukses saat itu tetap memfokuskan usahanya pada produksi keretek saja Baik itu produksi rokok maupun kertasnya Gudang Garam kemudian juga mulai menunjukkan aktivitas sosialnya atau CSR Dengan mendukung perkembangan olahraga seperti tenis meja Belakangan dua putra surya yakni Rahman Halim dan Susilo Wonowi Jojo Mulai aktif juga memainkan perang di Gudang Garam sejak 1970-an Dua putranya ini kemudian menjadi pemimpin perusahaan keretek ini berturut-turut Pada era 1990-an sempat menempati perusahaan konglomerat terbesar kelima di Indonesia Manajemen kepemilikan Gudang Garam tetap berada di tangan keluarga Wonowi Jojo Mereka juga tidak terlalu tergantung pada hutang luar negeri Sehingga tidak terdampak krisis yang menimpa Indonesia di akhir 1990-an Gudang Garam juga mampu menghadapi berbagai tantangan Seperti BPPC yang pernah mempengaruhi produksinya di awal 1990-an Pada tahun 2001, Gudang Garam tercatat telah memiliki 6 pabrik di lahan 100 hektare Dan lebih dari 40 ribu pekerja Gudang Garam kini memegang sekitar 21% pangsa pasar rokok nasional Dengan pabrik di gediri, disumenap, karangannya, dan gempol Untuk distribusi PT Gudang Garam tidak mendistribusikan secara langsung Melainkan melalui PT Surya Madistrindo Lalu kepada pedagang eceran kemudian baru ke konsumen Surya Wonowijojo kini telah menyatu dengan tanah Namun semangat dan kerja kerasnya harus hidup di setiap pekerja perusahaan rokok Gudang Garam Beliau wafat pada tahun 1985 Kesuksesan Surya Wonowijojo adalah kisah nyata bagi generasi milenial saat ini Jika Surya muda mampu bertahan dan mengibarkan perusahaan besar di tengah keterbatasan Generasi sekarang harus bisa berbuat lebih Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya